Hai gimana Mas Donoh gampang Thomas Donoh masang terapi gagang sapu obat kembung cara tradisional tapi masih bisa digunakan sampai sekarang Nah itu untuk daerah-daerah yang pelosok yang susah nyari bahan-bahan tertentu seperti katakanlah kayu putih aja susah ya bisa di Hai gimana teman-teman YouTube semoga ini bermanfaat ya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi bergatuh apa kabar teman-teman semua semoga semua sehat gimana Mas Donoh kita lanjutin ya oke ada pertanyaan lagi Mas Donoh waktu itu kan saya kita hanya dengan yang pegangin kambing waktu kambing kita kembung itu masuk angin tapi kemudian karena masih angin Nah itu kan kita obati dengan Hai apa itu minyak putih minyak ayo putih dan sebut nah nanti lihat itu yang sembuh kambingnya jatuh yang besar itu nah Hai ada temen Hai lah kalau kalau yang deket dokter bisa ke dokter ini kan eh kota atau pakai online hasil mati hahaha jadi kalau petra besar biasanya siap-siap itu obat kembung nah nah kalau yang dikampung enggak enggak yang jauh bisa tadi pakai minyak ayo putih namanya ini terapi atau pengobatan zaman kuno tapi ini mujarak namanya terapi gagang sapi terapi gagang sapu hahaha terapi gagang sapi sapunya Mas ya yang sepatutnya Mas yang gede Mas nah pada sebetulnya kembung itu kan karena sudah saya bikinkan YouTube salah satunya karena makan daun-daunan hijau atau makan rumput yang habis juga dia masuk angin banyak sebab kembung itu nanti linknya penyebab kembung di dibaca di deskripsi oke Mas Dono ya oke nah ini gagang sapu ini bisa diambil ini sapu diambil nah siapnya gini ya diambil segini kemudian ini diikat kiri-kanan ya diikat kiri-kanan yang ini dipotong dipotong anak ini kalau mulut nanti dimasukkan gini Hai aduh banyak nanti mangap terus mulutnya Hai terbuka nah kalau makhluknya terbuka terus diharapkan gas yang diproduksi oleh makanan yang tadi bisa keluar gasnya jadi tapi kembungnya berkurang ini paling aktif efektif kalau enggak ada minyak kayu putih enggak ada obat obat yang lain bisa nih terapi garam sapi deh enggak mengurangi rasa sakitnya itu Mas Donor ada juga yang membati pakai itu spray itu ada juga tapi harus hati-hati kalau pakai obat-obat spray itu itu kan memproduksi gas ya eh kalau gasnya bisa nggak bisa keluar malah kembungnya parah apalagi kalau gasnya itu disebabkan oleh bakteri sehingga gasnya itu sama air itu nyampur kayak minyak itu lho nah nanti kayak busa Nah kalau kayak busa itu dikasih tadi kayak spray itu tambah parah nah malah bagus-bagusan kalau saya mah bagus-bagusan kalau minyak kayu putih nah kalau spray juga bisa tapi kasus-kasus tertentu nah ini terapi gagai sapu kita praktekin Mas Donor ya ya Oke jadi biar teman-teman Hai percaya gimana caranya mempraktekannya tidak hanya gini dibilangnya cuma bacot gitu hai hai oke kita praktek teman-teman YouTube-nya Hai 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 ini masyarakat 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 ya Nah ini ditali dulu salih dulu ya Hai tali yang kuat ya hai 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 ini dipotong Hai tidak kira-kira seberapa butuhnya ini juga ditali hai 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 teman-teman tapi nih total hai 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 Ayo masana pegangnya masalah Oke nah ini aduh ini belum dipotong tadi Hai ini ketanya kan dua ini keten yang untuk tali sana ini jangannya harus ikatnya beda ya ini khusus tuh ini ya Hai nah ini nanti kira-kira di sini nah nah ini kan segini ya ini diukurkan dulu kira-kira segini nah saat nah ini ditarik kesana kira-kira Oh belum 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 pasti terlalu kendor Hai 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 ya Hai ini dibuka ya ini ya ini kan biasanya mangap-mangap ya karena ini sehat agak susah kalau pas sakit malah lebih muda ya ini dibuka ini mulutnya nah nah tadi naik ditalikan disini nah nah jadi nah gini nah ini di menghadapi sini semua nah ini namanya terapi gagang sapi eh sapu terapi ini gagang sapu sapi lagi nah begini ini gampang teman masaknya ya Nah oke udah Mas Dono udah lepas Mas Dono lepas 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 nggak apa-apa nah itu teman-teman ya tembak karena ini posisinya sehat jadi dia ngunyah-ngunyah terus ya agak susah dan ini agak kurang kenceng dikit Oke oke teman-teman ya gampang sekali kalau enggak ada obat-obatan untuk sementara pakai apa Mas terapi gagang sapu gimana Mas Dono gampang Thomas Dono masang terapi gagang sapu obat kembung cara tradisional tapi masih masih bisa digunakan sampai sekarang Nah itu untuk daerah-daerah yang pelosok yang susah nyari bahan-bahan tertentu seperti ya katakanlah kayu putih aja susah ya bisa deh gimana-gimana teman-teman YouTube semoga ini bermanfaat ya eh dan semua tetap sehat jaga kesehatan walaupun copy tetap baru untuk semangat kerja makan yang enak makan yang banyak Oke Indonesia menjadi lebih baik musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton